Jangan mentang-mentang Anda itu, bininya, eh, mentang-mentang Anda, bininya, eh, mentang-mentang Anda, suaminya, eh, bentang-mentang Anda, jangan mentang-mentang Anda, jangan mentang-mentang Anda tuh, bini lu, ya, bini lu yang gua kata namanya siapa itu, saudaraan sama, bininya si Uya, si Astrid, jadi lu bisa mau curing blognya gitu. Ikut kena imbas persetruan Uyakuya, Sule diperingati Dennis Cadel, lawakannya dihina tak lucu lagi. Belakangan ini nama Dennis Cadel tampak menjadi sorotan banyak mata. Gara-garanya Dennis Cadel berani berulah di depan seniornya meskipun tergolong masih baru di dunia hiburan tanah air. Salah satunya Dennis Cadel diketahui tengah bermasalah dengan Uyakuya dan Dewi Persik. Bahkan lantaran Sule dinilai ikut campur dalam permasalahannya dengan Uyakuya, Dennis pun memberikan peringatan kepada pelawak tersebut. Dennis Cadel bahkan menilai Sule sudah tidak memiliki sensi humor lagi seperti dulu. Hal itu diketahui lantaran Sule turut mengomentari Dennis di akun YouTube-nya bersama Uyakuya. Rupanya hal tersebut sampai di telinga Dennis. Lantaran hal itu, Dennis pun memberikan Sule peringatan. Untuk pelawak yang sudah tidak lucu lagi, tulis Instagram Dennis Ariesta. Tolong dikondisikan ya omongan Anda, tulis Instagram Dennis Eka Ariesta. Ia menilai jika lebih baik Sule tidak ikut campur dengan permasalahnya. Gak usah lo ikut-ikutan. Gue gak takut juga ama lo, tulisnya. Teruntuk pelawak yang sudah tidak lucu lagi, dengan ini saya menyatakan tolong jangan ikut-ikutan, ujarnya. Dennis lantas merasa Sule ikut campur dalam urusannya dengan Uyakuya lantaran masih ada hubungan dengan Natalie Holzer. Ya, diketahui Natalie Holzer masih bersaudara dengan Astrid Kuya, istri Uyakuya. Jangan mentang-mentang bininya, binimu saudaraan sama bininya Uyakuya, si Astrid, tujar Denise Eka Ariesta. Dennis Cadel mendadak akui Uyakuya tajir. Sementara itu sebelumnya, kedok Dennis Cadel sempat dibongkar Uyakuya. Penyebabnya gara-gara Dennis lupa mematikan live Instagram, baru-baru ini. Dalam live IG yang bocor itu, Dennis Cadel membuat pengakuan soal Uyakuya, Nikita Mirzani dan Dewi Persik. Tak diduga Dennis secara belak-belakan tampak memuji kekayaan yang dimiliki Uyakuya. Mengetahui hal itu, Uyakuya tertawa mendengar pengakuan Denise Cadel. Pasalnya selama ini Denise sendiri dikenal sebagai sosok yang sombong. Hal itu diunggah Uyakuya dalam YouTube channelnya yang diunggah, selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Uyakuya mengaku banyak netizen yang melapor kepadanya soal wanita yang akrab di sapa Denise Cadel itu yang lupa mematikan live Instagramnya. Mulanya dalam live tersebut, Denise tampak berbincang seperti biasa dengan netizen. Namun saat berpamitan, Denise hanya menyimpan ponselnya tanpa mematikan live Instagramnya.